Halo, Hai, Yipi! Bisa kanva with Kaniani Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kaniani Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin komik menggunakan kanva Terlebih lagi menggunakan kanva free aja Di sini, teman-teman bisa menggunakan komik yang ada di kanva Karena sudah tersedia juga template-templatenya di kanva loh, teman-teman Kita akan pelajari lebih lanjut Tonton bisa lihat dulu hasil desainnya Contohnya kayak gini ya Tonton udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan cari di bagian search Kita cari aja komik Di sini, teman-teman akan melihat dua tampilan template yang tersedia Yang pertama, komik book Yang kedua itu, komik strip Sekarang kita akan pakai yang komik strip ya, teman-teman Nanti, teman-teman akan masuk ke halaman text ini Di mana, teman-teman bisa lihat komik strip template yang sudah disediakan oleh kanva Banyak sekali templatenya yang bisa teman-teman gunakan Ada yang tersedia di kanva free dan ada yang tersedia di kanva pro Kak, aku nih sebenarnya nggak mau pakai template dari kanva Aku maunya bikin sendiri Teman-teman bisa cari aja yang templatenya itu blank Blank 3 panel Pokoknya teman-teman cari aja yang blank panel komik Misalkan nih, di sini aku mau ambil yang blank 3 panel Kita klik dulu ya, teman-teman Oke deh, teman-teman di sini aku udah masuk ke template-nya Sebenarnya di sini cuma lembar kosong aja ya, teman-teman Supaya ada gambaran Panel komik yang pertama nih, di bagian atas Dia agak landscape Kemudian di bagian bawahnya ini dia lebih kecil Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan template-template ini Kalau misalkan teman-teman mau ganti ukuran dari blank panelnya Kalian bisa cari aja di bagian template Blank Nanti akan ada pilihan-pilihan template yang tersedia Ada yang kotak Ada juga yang bentuknya komik seperti ini Ada yang udah ada bubble-bubble speech-nya Teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Terus Kak Fioni, kalau seandainya aku mau bikin karakternya Atau bikin latar belakang desainnya Kira-kira gimana ya caranya Sebenarnya ada dua cara teman-teman Yang pertama, kalian ambil dari template-nya Karena di dalam template itu sebenarnya udah disediain sama kanva Mulai dari latar belakangnya Kode set dari elemennya Dan juga facial expression yang sesuai sama komik desainnya kita Yang kedua, teman-teman bisa cari juga menggunakan elemen Dengan beberapa kata kunci yang bisa kalian cari Disini aku mau ajarin dulu dengan menggunakan template ya teman-teman Anggaplah disini kita mau ambil dari template Apapun boleh ya teman-teman Misalkan aku mau ambil yang ini Kalau teman-teman lihat disini template dari komiknya itu pro ya teman-teman Teman-teman bisa klik aja satu kali Dan disini udah ada penjelasannya Ada bagian karakternya dan juga ada bagian facial expressionnya Teman-teman kalian bisa klik dulu add page Kemudian kalian klik di bagian ilustrasi setnya Untuk melihat variasi dari ilustrasinya Teman-teman klik dulu bagian dari elemennya Kemudian disini ada info Teman-teman klik info Dan kalian lihat disini ada tulisan See more like this Teman-teman bisa cari aja yang disini Kita klik dulu see more like this Dan teman-teman akan melihat Beberapa elemen yang berkaitan sama elemen utama ini Tapi variasinya lebih banyak Jadinya teman-teman gak harus pakai yang ada di template ini Kalian bisa cari menggunakan see more like this seperti ini Untuk melihat beberapa elemen-elemen lain Yang sekiranya sesuai sama jalan ceritanya Kalau teman-teman lihat disini ilustrasinya masih faceless Belum ada facial expressionnya Teman-teman balik lagi ke template tadi Disini udah ada illustration set yang facial expression Sama seperti sebelumnya Teman-teman klik dulu elemennya Kemudian klik info Dan klik see more like this Supaya teman-teman bisa lihat beberapa variasi facial expression yang lainnya juga Oke deh teman-teman Kita mau edit bagian utama kita Panel komiknya kita Teman-teman bisa cari dulu nih Apa topik yang mau kita bahas Misalkan teman-teman mau bahasnya Ada dua orang yang lagi piknik di garden Berarti teman-teman bisa cari elemen-elemen yang berkaitan sama taman Misalkan rumput, langit biru, kursi taman, piknik, dan lain-lainnya Sama seperti komik strip kita Kita harus tentuin dulu nih Apa yang mau kita bahas disini Anggaplah disini kita mau ceritakan sesuatu yang sederhana aja Jadi di kampus ada orang nih lagi kesulitan Mau mencari dimana letak kelasnya Terus nanti ada orang yang nyamperin dia Kemudian nanti akan ditunjukin Yuk aku lanterin aja ke kelasnya Kayak gitu ya teman-teman Sekarang kita lihat lagi nih ke skripnya kita Kita mau bahas tentang orang yang lagi kesulitan nyari kelas di kampus Berarti latar belakang desainnya Bisa sekolah, bisa juga ruangan Jadi teman-teman bisa ambil dulu nih Misalkan nih teman-teman mau bikinnya tentang hewan Tentang zoo gitu Berarti latarnya di rumputan, di hutan, atau mungkin latarnya zoo Jadi latar belakang desainnya teman-teman juga kalian sesuaikan dengan skrip utamanya kalian Di sini kita mau cari dulu ruangan ya teman-teman Kita cari aja di bagian elemen classroom Kita klik grafik Nah di sini kita cari aja yang versi free-nya ya teman-teman Di sini ada yang free nih yang ini Kita klik dulu Kita masukin ke dalam kotaknya ini Kalau teman-teman lihat di sini Kalau kita perbesar itu tidak seukuran sama panelnya kita Nah gimana kalau seperti ini Teman-teman bisa tarik dulu aja sampai bagian ujungnya sesuai sama bagian panelnya Kemudian klik crop Dan kalian crop seukuran dengan panelnya Baru nanti teman-teman sesuaikan nih bagian mana yang mau kalian ambil Bagian ataskah, bagian bawahkah, atau di tengah-tengahnya Di sini aku mau ambil bagian tengah-tengahnya aja ya teman-teman Setelah itu kita balik lagi ke bagian ilustrasinya Kita klik info Kita klik see more like this Dan di sini udah ada gambaran-gambaran elemennya Kita balik lagi ke page pertama Yang mana nih yang mau kita ambil elemennya Misalkan kita mau ambil yang ini nih Gambar perempuan yang sedang berdiri Karena kita mau bikin dia close up Ada facial expressionnya Jadi teman-teman perbesar dulu bagian ilustrasinya Boleh seperti ini ya teman-teman Nah kalau seperti ini Kakinya keluar dari panel Gimana caranya? Teman-teman bisa klik crop Kemudian kalian crop aja sampai seukuran panel perbatasannya Kemudian klik done Contohnya seperti ini Kemudian kita masuk ke facial expressionnya Kita klik info Kemudian see more like this Dan kita mau cari Mana facial expression Yang sesuai dengan gambar orang ini Yang lagi ekspresinya kebingungan Nyari kelas Teman-teman bisa cari aja nih Yang mana yang cocok Apakah kalau dia lagi kebingungan Mukanya bahagia? Kan tidak ya teman-teman Kalian harus cari facial expression Dimana dia kelihatan lagi bingung Contohnya yang ini nih teman-teman Kita perkecil aja Kemudian kita masukkan ke bagian wajahnya Teman-teman bisa perbesar bagian Pitch desainnya kalian Kemudian kalian perkecil area elemennya Masukin deh ke dalam wajahnya Selain dari ekspresi wajah Teman-teman juga bisa mempertegas Apa inti pembahasan komiknya teman-teman Dengan adanya percakapan Atau bubble speech yang kita bilang Teman-teman bisa masuk aja ke bagian elemen Terus kalian cari aja Bubble Check Kita klik grafik Di sini ada beberapa pilihan yang free Teman-teman bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Apakah dia berpikirnya dalam hati? Apakah dia berbicara sama orang lain? Kalau dia mikir dalam hati Biasanya elemen yang digunakan yang ini Teman-teman Kemudian kalau misalkan dia berbicara Lebih seringnya pakai elemen yang seperti ini Atau yang kotak seperti ini Di sini aku mau buat dia seolah-olah lagi berpikir Aduh di mana ya ruangan kelasnya Jadi kita pilih dulu yang ini Kita perkecil Kita taruh aja di sebelahnya Kita buat seperti ini Kemudian kita masukkan teks Teman-teman bisa klik aja At the subheading Kemudian kalian pilih aja font yang sesuai dengan keinginannya kalian Seperti ini teman-teman Kemudian dari sini kita beralih ke panel selanjutnya Panel selanjutnya Apakah kondisi dari situasinya itu masih sama atau enggak? Apakah dia sudah berpindah tempat atau enggak? Karena di sini aku masih tipenya sama Dia masih bingung di hall sekolahannya Jadi aku mau pakai latar belakang yang sama ya teman-teman Tapi kalau seandainya situasinya berubah Dari rumah Terus dia keluar ke taman Berarti di panel selanjutnya Teman-teman bisa masuk ke latar belakang yang berbeda Di sini kita copy paste aja bagian ilustrasinya Kita perkecil Sekarang kita perkecil ya teman-teman Kalau tadi kita perbesar Kita perkecil dulu Masukin ke dalam panelnya Sesuaikan sama panelnya Kemudian kalian double click Dan kita crop lagi Seukuran sama bagian panelnya kita Karena di sini muat untuk satu seperti ini Berarti kita buat dia satu seperti ini ya teman-teman Kemudian copy paste elemen kita Dari yang atas Kita cari lagi elemen lain Orang lain yang ceritanya nyamperin Teman-teman bisa cari aja Mana elemen yang cocok Yang sesuai Misalkan nih aku mau pakai yang laki-laki Kita perbesar lagi Kita taruh di sini Karena perempuannya ada di sebelah kiri Berarti elemennya kita flip horizontal Teman-teman sesuaikan aja Apakah besaran tubuhnya sama Apakah lebih tinggi Atau bagaimana Untuk bagian laki-lakinya Teman-teman coba pikir dulu Kalau kita mau nyamperin orang lain Terus kita mau mulai percakapan Biasanya ekspresi kita apa sih Pasti tersenyum ya teman-teman Supaya kesannya lebih ramah Di sini kita cari dulu ekspresi Di mana dia tersenyum Bisa yang ini Kita masukkan ke dalam wajahnya Kita flip dulu Kemudian kita balik lagi ke elemen Kita cari lagi bubble chat Kita ambil yang ini ya teman-teman Kita taruh di sini Kita buat dia berbicara dulu Copy paste aja teks dari atas Kemudian pindahkan ke bawah Kemudian copy paste Kita flip Kita ke arah perempuannya Kita copy paste lagi Untuk mempertegas Dari tadi aku pusing nih Udah muter-muter Gitu ya Kita tulisin Masukin aja ke bubble chatnya Kemudian copy paste lagi Di latar belakangnya Kita sesuaikan Kita crop dulu Sesuai dengan panelnya Kita buat dia ekspresinya Berubah ya teman-teman Aku mau pakai ini ya Kita masukin dulu Kita flip Oke Kita taruh di pinggir deh Supaya bagian chatnya Ini bisa lebih banyak Kita cari lagi Bubble chat Pakai gini ya Perkecil dulu Nah Kita taruh seperti ini Wah Kebetulan banget nih Aku mau ke ruangan Prof Anto Yuk sekalian Aku antar ke sana Masukin deh ke bubble chatnya Dan tara Sudah deh selesai Tuan-tuan Itu dia cara Untuk membuat komik Menggunakan kanva Bisa menggunakan elemen Kanva Pro Ataupun kanva free Tonton sesuaikan aja Sesuai kebutuhannya kalian ya Kalau misalkan kalian Udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG aja teman-teman Nah Sekarang teman-teman udah bisa kan Untuk bikin komik Menggunakan kanva Simpel banget bukan? Yuk langsung dipraktekin aja Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil komiknya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di Menurut aku Komik di kanva ini Oke banget Untuk teman-teman Yang memiliki anak di rumah Ataupun teman-teman Yang mengajar di sekolah Karena komik ini Jadi salah satu Cara yang paling mudah Untuk memperkenalkan Suatu pelajaran Atau pengetahuan Untuk anak-anak Thank you teman-teman Yang udah nonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial Atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya tonton Dapet info Kalau aku ada upload Video baru lagi Dan juga Jangan lupa share video ini Ke teman-teman kalian Kesaudara Ataupun ke orang lain Yang membutuhkannya Thank you Dan sampai jumpa Di video tutorial selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton